Halo krusipers, kalian lagi nonton ditemenin sama adik cina nih Andai punya uang yang banyak, pasti kalian bermimpi untuk punya sejumlah teknologi canggih kan Yang bisa ngebuat hidup kalian nyaman dan gak susah Nah, berikut ini, ada beberapa teknologi yang semakin gila kejanggihannya Ya kali aja kalian kepengen beli kan Terkadang, manusia tidak bisa mengenali kondisi tubuhnya sendiri Tapi sepertinya hal itu tidak perlu lagi dirasakan oleh kita semua Karena sebuah perusahaan teknologi asal Amerika berhasil menciptakan tato cerdas yang diberi nama TechStats Pasti heran, TechStats itu apa sih Min? Dalam hati kalian pasti begitu kan? Sebenarnya, TechStats ini tato temporer Tapi bukan sembarang tato Karena dengan alat yang tertempel di kulit tubuh manusia ini Berguna untuk memberi informasi kesehatan seperti suhu badan, tingkat stres, tekanan darah, dan detak jantung Semua informasi itu bisa diketahui dari aplikasi yang terhubung dengan smartphone Kalau pakai alat ini, bisa ketahuan bohongnya juga gak nih? Wah, bahaya nih kalau bisa Tidak seperti vakum cleaner pada umumnya Teknologi besutan dari perusahaan Dyson ini Dibekali sejumlah kemampuan yang terbilang canggih Robot vakum cleaner yang diberi nama Dyson 360i ini Memiliki kemampuan deteksi lingkungan plus navigasi yang bersandar pada sistem penglihatan 360 derajat Ia juga bisa mengamati lokasi mana saja yang sudah atau belum dibersihkan Kemudian, vakum cleaner ini ditanamkan radial root cyclone Yakni berupa teknologi yang memungkinkan vakum cleaner menangkap debu dan tanah berukuran mikroskopis Gak hanya itu Teknologi kebersihan ini juga dapat menyedot 8 liter udara dalam sedetik Sehingga bisa mengumpulkan kotoran lebih cepat dan banyak Hmm, canggih juga nih Beli satu lah buat mainan kucing Eh, kucing kan mainan juga ya Belum lama ini, sebuah teknologi baru diperkenalkan yakni Magic Leap One Yang merupakan headset augmented reality dengan visi untuk menyulam dunia nyata dan alam virtual Teknologi ini merupakan gabungan dari VR dan ER Untuk menjalankan perangkat ini, otak perangkat yang disebut lightpad dapat berkomunikasi dengan objek nyata melalui sensor yang ada di dalam kacamata berbentuk serangga itu Kacamata inilah yang akan mengintegrasikan grafis komputer ke dunia nyata Well, the headset isn't exactly subtle, it's surprisingly comfortable Room full of virtual objects, you can only see them in one patch of the room at a time Magic Leap released some footage of these apps, including its painting app and an underwater musical landscape They definitely reflect parts of my Magic Leap juga tak lupa membekali One dengan sistem audio mutakhir yang sanggup mensimulasikan suara di dunia nyata Termasuk aspek arah dan jarak dari sumber bunyi Hmm, makin asik nih buat main game ya Saat keluar rumah, pasti kalian diharuskan untuk memakai sendal ataupun sesuatu demi melindungi telapak kaki Namun karena kondisi ataupun faktor lainnya, terkadang mengenakan sendal atau sepatu dianggap kurang tepat Tapi nggak perlu khawatir, karena belum lama ini sebuah perusahaan asal Italia menciptakan alas kaki tak biasa Produk tersebut bernama Neck Fit yang merupakan alas kaki yang bisa menempel di permukaan kaki Bahkan fungsi dari beda ini bisa seperti sendal karena tahan terhadap panas Cara kerjanya pun cukup sederhana, yaitu dengan melepas penutup perkat lalu menempelkannya pada kaki Hmm, cocok nih buat yang suka main ke pantai atau main air, pakai ini dulu Sepertinya dalam waktu dekat, semua papan tulis yang ada di sekolah bisa digantikan sama papan tulis canggih satu ini deh Namanya Smartboard, ini bukan papan tulis biasa loh Karena nggak perlu beli kaper tulis ataupun tintas pidol Tapi sebagai gantinya, ya bayar listrik lah Papan tulis yang sekilas memang terlihat seperti televisi ini dibekali teknologi layar sentuh Sehingga bisa diakses lewat gadget dan bisa terhubung dengan internet Papan tulis ini juga punya kemampuan lainnya Seperti membuka, mengedit, menghapus, menyimpan, dan mengirim dokumen atau file-file penting apapun Waduh, ini sih HP versi bentuk gede ya, menurut Mimin loh Hmm, bisa nonton sebuasnya Jika kalian punya waktu yang mepet, tapi harus membersihkan kendaraan mobil kalian dalam waktu yang singkat Kayaknya teknologi Leishowash 360 ini bisa menjadi pilihan yang tepat deh Walaupun dikerakan oleh mesin, tapi teknologi satu ini bisa membersihkan seluruh bagian mobil kalian Nih, lihat aja Dengan mesin yang bisa bergerak maupun berputar hingga 360 derajat Otomatis setiap sisi mobil nggak luput dibersihkan Lengkap lagi, layanan yang dicediakan mesin pembersih satu ini Mulai dari pengaturan air, busa sabun, sampai tahap pengeringan Tuh, pas nih, buat yang kepengen buka usaha pencucian mobil Mungkin tertarik buat beli alat ini Nggak jualan loh, Mimin loh Untuk membersihkan gedung yang tinggi, biasanya dilakukan oleh manusia Tapi sayangnya, pekerjaan ini tentunya memiliki resiko kecelakaan yang tinggi Tapi sepertinya hal tersebut nggak perlu terjadi lagi Karena ada teknologi baru yang diciptakan bernama Skyland Robotik Osmo Menggabungkan teknologi dan sensor yang canggih Osmo dirancang untuk membersihkan setiap bangunan tanpa mengubah atau menambahkan infrastruktur apapun Robot ini bisa membersihkan jendela gedung tinggi dengan otomatis Kira-kira bisa bersihin jendela rumah Mimin nggak, Mo? Mo? Suka bingung nggak sih sama anjing peliharaan kalian yang suka menggonggong Tapi nggak tahu maksudnya apa? Nah, kali ini ada sebuah teknologi dari Jepang bernama The Bowling Wall Voice Alat ini bisa membaca apa yang sedang dirasakan anjing Hanya lewat gonggongan yang ia keluarkan Apakah ia sedang sedih, gembira, atau frustasi Alat ini dikatakan bisa mengenali 6 emosi dasar Bowling Wall Voice juga bekerja melalui perangkat yang dikalungkan di leher anjing Kemudian dihubungkan dengan handheld device berbasis wireless yang dipegang sama pemilik Bahkan lewat alat ini kita juga bisa tahu loh Kalau si anjing lagi pengen diajak main Alat ini dibanderol dengan harga 200 dolar Atau sekitar 2,8 juta rupiah Tertarik beli nggak guys buat si dogi? Eh nggak punya dogi ya Jika biasanya kita mendengar musik lewat earphone Kali ini ada teknologi yang bisa membuat kita mendengarkan musik lewat gigi loh guys Sonitus Medical membuat sebuah alat dengar baru Dengan cara ditempelkan menggunakan gigi Tulang di mulut dan rahang Untuk membantu mentransmisikan suara ke telinga Terdiri dari 2 bagian yang terpisah Pengguna soundbite hearing aid system ini Akan menyelipkan perangkat di belakang telinga atau BTE Sedangkan satu lagi ada ITM Yang dipasang di dalam mulut Yang kemudian mentransmisikan suara ke telinga bagian dalam Melalui konduksi tulang Uniknya alat ini tidak perlu dilepas ketika sedang makan Soundbite juga bisa digunakan untuk seseorang yang menderita tuli parsial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!